hai 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 guys welcome channel jadi di video kali ini aku lagi bete dan bingung mau ngapain jadi akhirnya aku bakal nyobain bulu mata palsu di mata aku ini biar kelihatan kayak extension walaupun ini mata enggak bisa segampang mata-mata kalian yang dipakein bulu mata ini karena nggak tahu juga ya aku juga bingung nih bulu mata aku itu kalau aku pasang di mata aku susah banget dulu guys makanya ini aku bakalan cobain bulu mata semoga aja bisa dan jangan jangan di skip ya video aku guys tonton sampai habis ya guys bahan pertama disini aku pakai bulu mata ini bulu mata ini ya Allah aku beli di shopee guys hariannya Rp14.000 terus aku pakai lem yang kayak gini guys ini tahannya lima semingguan kalau eyelash expression tuh kan lemnya itu kayak tahan tiga bulan kalau nggak salah ya kan ini aku beli yang biasa aja biasanya nih karena aku buat sendiri nggak untuk orang lain nah ini kan dan satu pasangnya udah aku pakai tapi aku pakai lem yang biasa guys yang biasanya yang merek mei wak oke guys sekarang bulu matanya aku buka dari tempatnya nah sebelum kupasang ini aku ukur dulu sama mata aku biar nggak kepanjangan karena kebelum mata aslinya itu dari sana nya kan banjang sih guys nah ini kan berhubung mata aku kayak kecil jadi harus ngukur lagi eh jatuh sorry sorry guys kalau videonya nggak maksimal ya nah ini aku potong aku potong bulu matanya tapi yang samping aja kayak jangan yang samping deket hidung yang belakang gitu loh guys ini aku potongnya terus aku buka ini eh salah 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 bukan lem itu maaf guys ini aku pakai lem yang tadi ya yang warna putih ya sama aja sih warna putih tapi ini yang tak maksud bisa tahan satu minggu guys susah banget sumpah sumpah ini ngebukanya susah banget sumpah ekspresiku ya Allah maaf ya guys kalau ekspresi wajahku kurang enak dilihat ya sih warna celek kalau apa ya guys nah ini aku olesin ke permukaan bulu matanya tapi yang atas ya guys kalau kita pasangkan bulu mata biasanya kan itu yang dibawah nah ini aku pakaiannya itu dibawah bulu mata aku yang asli guys jangan ditaruh di atas karena ini kan temanya niru gaya eyelash extension kan jadi ini bulu mata kalau punya tuh kita tempel dibawah bulu mata kita yang asli nah bulu mata yang aku yang punya aku ini yang asli tadi aku olesin lem bulu mata sedikit karena biar emm kayak lebih nempel gitu loh guys kalau udah kita rapiin nih guys pakai tangan nah oke guys ini aku rapikan pakai jari aku biar kelihatan kayak nyatu sama bulu mata aku yang asli gitu loh guys nah ini udah soalnya kan kalau kita eyelash extension kan pasti bulu matanya tuh kayak di emm tengah-tengah bulu mata palsu kita kayak disisipkan gitu kan guys nah ini kan bulu mata palsu yang apa ya yang instan gitu nggak satu persatu ya kan guys jadi kita harus ngerapiinnya bener-bener emm sama bulu mata palsu eh bulu mata asli kita tuh bener-bener nyatu gitu loh guys nah kalau kurang enak dirapiin terus pakai jari guys biar makin sip ini beneran guys aku pertama kali bikin bulu mata ini biar kayak kelihatan eyelash extension guys ya sudah nggak apa-apa ya maaf guys kalau acak-acakan ini videonya karena ya inilah aku apa adanya nggak se-perfect youtuber lain ngejelasinnya dan aku emang juga bukan youtuber nggak amat cantik banget karena ini ya kegabutanku dirumah bisa pokoknya bisa sharing ke kalian semua ya guys bagi-bagi gitu kalau ada yang nonton video aku Alhamdulillah kalau nggak ada ya nggak apa-apa Eva mah nggak maksain orang buat nonton nah ini yang samping aku pasang guys biar nggak sebelahan nah guys ini udah kepasang jadi dipasang di bawah aja jangan diapas ya karena biar nggak kelihatannya nah gitu dulu guys ayolah kan gitu ayolah bisa ngerti ya nah liat 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 kan nah untuk kalau ada kalian ada untuk-kali yang ada untuk-kali yang bingung kalian bukit nah ini sudah guys aku coba ya ini aku jekit pakai ini aku jekit belum manfaat ini bisa atau nggak menurut kalian bagus nggak sih ya iya ini aku nan ya ini emotik saya cukup lebih banyak aku katakan ya ini aku mencoba ya ini aku mencoba ya ini aku mencoba ya ini aku mungkin enak lelah oke guys ini hasilnya guys buat kalian bagus apa enggak? kalau bagus komen di bawah guys ya kalian bisa komen di bawah tapi ingat komennya itu yang baik-baik aja guys ya apa kasih saran atau gimana? terus tanya jangan yang kasar gitu kalau tanya aku karena aku biasanya itu secara tulus garis jadi semoga kalian suka jangan lupa like, subscribe, komen di bawah dan share bye-bye